ada lagi boleh saya boleh Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullah ini kalau ridho Allah itu kan ridho ridho nya orang tua ridho nya ridho Allah ridho nya orang tua tapi kalau orang tuanya non muslim itu masih ada udah gampang iya harus dibikin ridho jadi kalau doain anak ini masih terima juga dari orang tua yang non muslim untuk anaknya yang muslim masih juga terus gimana cara sampai sudah tua gitu orang tuanya belum juga mau belum juga dapet hidayah di tengah sukses sambil diajak diajak diskusi sambil didoakan sambil disayang jadi menyayangi orang tua itu hak dia entah dia kafir entah dia beriman atau kafir hak dia untuk disayang orang tua ya maka bahkan kalau bukan bukan sekedar kafir sudah kafir nyur ngajak untuk kafir itu juga tidak boleh marah ya wa inja hadaka ala an tushirika bi ma lay salaka bi ilmu falatut ahuma wa sahibuhuma di dunia ma'rufah itu indahnya ajaran islam apabila kedua orang tuamu itu memaksamu untuk menyukutukanku satu hal yang kamu tidak tahu lah itu maksudnya tidak benar itu gak ada ilmu kamu itu untuk menyukutukan Allah itu boleh itu maksudnya falatut ya huma maka janganlah kamu mentaati kedua orang tua kamu itu sekedar jangan ditaati kenapa la ta'ata li makhlukin fi ma'sitil khalif tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka ma'sitil khalif gitu ya wa sahibuhuma fid dunia ma'rufah dan pergaulilah keduanya di dunia ini secara ma'ruf secara baik gitu ya tapi perkara mendoakan orang tua doakanlah orang tua mumpung masih hidup doakan agar Allah kasih hidayah bagaimana dengan doa orang tua untuk anaknya apakah Allah mendengarnya Allah bisa saja mendengar doa dari hambanya yang kasih ya sehingga doanya diterima ya semacam hadith yang ma'atahan doa'ul mazrumi la yurad doanya orang yang dizalimi itu tidak ditolak yang dizalimi orang muda orang hindu dia berdoa kepada Tuhan Allah mendengar doanya kepada berhala Allah mendengar karena dia dizalimi doa kepada Yesus Allah dengar Allah kabul ya karena dia dizalimi begitu ya ya Allah selamat menikmati terima kasih